Hebat ternyata inilah produk fondasen yang mengalami oksidasi setelah beberapa jam dipakai. Rata-rata fondasen memang mengalami oksidasi di kulit setelah beberapa saat pemakaian. Wajah pastinya jadi menggelap dan kelihatan kusam, ladies. Namun ternyata beberapa produk fondasen. 1. MyBlind Fitment Fondasen Fondasen baru dari MyBlind ini memang salah satu produk fondasen yang terkenal. MyBlind Fitment Fondasen tersedia dalam dua varian yakni matre plus pourless untuk kulit berminyak, dan hasil yang mate, serta dewi plus smooth untuk kulit kering dan hasil yang dewi atau glowing. Saat ini Fitment Fondasen juga memiliki banyak sade yang cocok. Jadi kamu gak perlu cemas tidak bisa menemukan warna yang cocok. Meski menjadi favorit, namun banyak banget beauty entusis yang cukup kecewa dengan fondasen ini. MyBlind Fitment Fondasen ternyata beroksidasi di wajah saat diaplikasikan. Wajah perlahan menggelap dan membuat wajahmu tidak segar. Duh, sayang banget, ya. 2. Urban Decay All Nighter Liquid Fondasen PKGing Supercool melapisi fondasen dari Urban Decay ini. Fondasen ini memiliki full coverage yang cocok banget untuk kulit berminyak. Urban Decay All Nighter Liquid Fondasen punya 24 sade di mana seluruhnya merepresentasikan berbagai macam warna kulit. Harganya tidak semurah MyBlind Fitment Fondasen dan bertekstur liquid. Sayangnya, setelah diaplikasikan, fondasen ini akan berubah warna menjadi 1-2 tingkat lebih gelap daripada saat baru diaplikasikan. Jika kamu masih penasaran, sebaiknya pilih 2 tingkat sade lebih terang dari warna kulit agar wajah tidak terlihat kusam. 3. Too Faced Bond Decay Fondasen Fondasen ini merupakan favorit para beauty entusis luar negeri, loh. Dikemas dalam botol kaca tebal dengan tutup berupa pump. Too Faced Bond Decay Fondasen ini bertekstur cairan kental dan full coverage serta memiliki hasil akhir yang mati. Namun sayangnya, fondasen ini jadi kurang cocok untuk kulit sensitif. Banyak wanita mengakui bahwa fondasen ini mengalami oksidasi parah setelah diaplikasikan di wajah. Untuk mensiasatinya, pilih 2 sade lebih terang untuk menghindari terjadinya oksidasi. 4. L'Oreal Paris Infallible 24 Haste Fresh Fondasen Unexpectedly Fondasen yang jadi kecintaan para beauty entusis juga masuk dalam salah satu fondasen yang mengalami oksidasi cukup tinggi. L'Oreal Paris Infallible 24 Haste Fresh Fondasen ini punya kemasan yang cukup elegan. Sebuah botol kaca transparan yang disertai pump. Tutupnya berwarna merah marun yang juga transparan. Diklaim menghasilkan wajah flawless yang tahan lama hingga 24 jam. Tidak transfer maupun keiki di wajah. Fondasen 1 ini juga dilengkapi dengan SPF 24++. Beberapa keunggulan tersebut tentunya membuat siapapun tergoda untuk membeli dan memakai fondasen. Namun, fondasen ini akan mengalami oksidasi di wajah setelah beberapa lama. Hebat ternyata inilah produk fondasen yang mengalami oksidasi setelah beberapa jam dipakai. Subscribe, terima kasih di Dunia Peristiwa.